Pernyataan Danu soal tewasnya Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat sempat menjadi polemik pasalnya ia sempat mengaku jika dirinya sempat diminta polisi untuk membersihkan kamar mandi di TKP yang dudukah menjadi lokasi pembunuhan. Namun setelah dikonfirmasi pihak kepolisian, apa yang dikatakan Danu tersebut adalah bohong. Sebelumnya Danu mengaku disuruh membantu polisi membersihkan kamar mandi salah satu lokasi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Selain itu, Danu juga mengaku diajak untuk masuk ke dalam mobil Alphard di mana jasad Tuti dan Amalia ditemukan. Dari pengakuannya, saat itu polisi menggunakan sarung tangan sedangkan Danu tidak. Dikutip dari tribunjiboker.com, ia tak menyangka karena kejadian tersebut sidik jarinya justru ditemukan polisi. Hal ini pun menimbulkan polemik bahwa Danu telah dijebak. Melalui kanal Youtubenya, Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal meluruskan isu soal pengakuan Danu diminta datang oleh polisi ke TKP pembunuhan. Seperti diketahui, pengakuan Danu tersebut hingga terdengar pihak kepolisian. Indra mengaku dirinya dan Danu pada saat itu langsung dipanggil oleh pihak kepolisian. Saat dilakukan pemanggilan tersebut, Danu mengaku jika sebenarnya tak ada anggota polisi yang memintanya untuk membersihkan TKP. Lebih lanjut, Indra Zainal juga menyebut polisi membantah pernyataan Danu soal disuruh masuk ke mobil tempat jasad ibu dan anak ditemukan. Mendalami pengakuan Danu, pihak kepolisian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Diakui Indra Zainal, pihak kepolisian akan memberikan klarifikasi terpisah terkait pengakuan Danu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!